Public Relation itu adalah bagian dari organisasi yang bertugas untuk mengkomunikasikan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat, gitu Misalnya Public Relation di suatu perusahaan adalah bagian yang bertugas berkomunikasi dengan eksternal perusahaan, gitu ya Misalnya Public Relation Pertamina, maka adalah bagian dari Pertamina yang bertugas untuk menjelaskan, ya, berbagai hal terkait dengan Pertamina kepada masyarakat, gitu Misalnya terkait dengan suatu kecelakaan kerja, kita ingat misalnya beberapa waktu lalu, itu ada kebocoran minyak di pantai utara Jawa Nah, kebocoran minyak di pantai utara Jawa itu tentu sangat mencemari lingkungan Sangat mencemari laut dan kemudian berbahaya bagi makhluk hidup di sana, termasuk bagi nelayan Nah, kemudian untuk mencegah agar kecelakaan itu tidak kemudian membuat banyak orang marah, maka harus ada penjelasan dari Pertamina tentang kecelakaan itu Dan kemudian penjelasan bahwa Pertamina bertanggung jawab atas kecelakaan itu, gitu Itulah tugas Public Relation, ya Upaya terus-menerus membangun pengertian timbal balik antara organisasi dengan masyarakat, gitu Kita ingat bahwa kemudian meskipun terjadi pencemaran di daerah utara Jawa itu, di daerah kalau tidak salah Subang, Indramayu, gitu ya Nah, tetapi kemudian masyarakat bisa menerima Karena Pertamina dengan Public Relation-nya itu menjelaskan dengan intens bagaimana Pertamina siap bertanggung jawab Kemudian melakukan pembersihan di pantai-pantai itu, di lingkungan itu Dan kemudian memastikan bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar, gitu Itu, ya, tugas Public Relation Jadi, intinya adalah komunikasi Mengkomunikasikan secara timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat Begitu Saya kira ini mudah dipahami, ya Dan juga akan menjelaskan bahwa Ya, Public Relation adalah pihak yang bertugas untuk menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat, misalnya Antara organisasi dengan masyarakat, gitu ya Organisasi, misalnya, katakanlah HMI atau apa, itu juga ada Public Relation-nya Misalnya HMI mau melaksanakan, apa, Kongres, gitu ya, atau apa, gitu ya Nah, tentu ada yang menjelaskan ke publik, ya, seperti apa, gitu ya, tentang Kongres tersebut, gitu ya Nah, itu tentang pengertian Public Relation Apa itu PR? Apa itu Public Relation? Ya, oke Dari urayan tadi kan sudah terlihat bahwa Public Relation itu adalah bagian dari komunikasi Orang-orang yang bertugas melakukan komunikasi Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan pihak luar, gitu ya Misalnya, ada keluhan Apa, pemakaian Misalnya, sepeda motor Honda, gitu Ternyata Honda tertentu itu remnya kurang pakem, gitu ya Ada aduan dari masyarakat Nah, aduan dari masyarakat itu sampainya ke PR Dan kemudian oleh Public Relation Itu dijawab, gitu ya Dijawab, apa namanya Dengan baik Apa namanya Bahwa Honda akan bertanggung jawab Terhadap error produk tersebut, gitu ya Jadi, Public Relation itu berhadapan dengan Orang-orang yang tidak puas, gitu loh Mengkomunikasikan, berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak puas Kebanyakan seperti itu Atau Mengkomunikasikan apa yang terjadi di perusahaan Yang menjadi perhatian masyarakat, gitu Tadi, misalnya tentang kecelakaan kerja Nah, itu Public Relation yang bertanggung jawab Kemudian ada keluhan dari konsumen sepeda motor Honda, misalnya Tentang tadi Rem Katakanlah Honda Apa Honda Pario tertentu, misalnya Ternyata Remnya kurang pakem Nah, itu nanti akan ditanggapi oleh PR Gitu ya Oleh Public Relation Misalnya gini Oke, kami akan teliti Kualitas dari Cakram Rem cakram dari Sepeda motor Honda Yang Pario Yang Disinyalir Bahwa Penyakitnya ada di cakramnya, misalnya gitu ya Nah, kalau nanti Misalnya cakramnya itu Yang bermasalah Maka, kami akan tarik seluruh Pario Dari pasaran Dan kemudian akan kami ganti dengan cakram yang Lebih baik Misalnya gitu Nah, itu tugas PR Gitu Itu tugas publik Berarti PR itu dari perusahaan yang Di dalam perusahaan Gitu PR itu nanti akan dijelaskan Bisa juga memang pegawai perusahaan itu Bisa juga memang konsultan yang di hire oleh perusahaan Gitu Nah, tetapi selama dia bertugas sebagai PR Public Relation Maka dia adalah mengatasnamakan perusahaan Gitu Seberbagai keluhan yang datang dari konsumen Misalnya, ibu-ibu datang Wah, setelah memakai Kosmetik ini kok kami jadi jerawatan Gitu ya Nah, yang menghadapi itu PR Yang menghadapi bukan direkturnya Tapi PR-nya PR-nya tentu akan Misalnya Menghadapinya dengan lemah-lembut ya Kami akan meneliti Dan kalau misalnya benar Itu karena produk Kesalahan dari produk kami Maka kami akan bertanggung jawab Ibu-ibu jangan khawatir Kita akan bertanggung jawab Dan kita akan Kemudian mengobati Ibu-ibu kalau memang Wajahnya rusak gitu Karena produk kami Gitu Itu tugas PR Jadi tugas PR itu Bukan membela Sok benar gitu ya Melawan Bukan Malah itu kontraproduktif Kalau itu yang dilakukan Tugas PR adalah Menerima keluhan Kemudian melakukan penelitian Benar tidak ini Gitu ya Jangan-jangan ini Misalnya dari produk lain nih Yang melakukan Katakanlah Fitnah gitu ya Untuk membunuh Karakter produk kita Misalnya Nah tetapi Kalau sudah benar Memang karena produk Produknya yang salah Maka ya Bertanggung jawab Gitu Jadi intinya adalah Bertanggung jawab gitu Baik kecelakaan kerja tadi Pertamina Kemudian contoh Sepeda motor Honda Kemudian contoh Kosmetik Semuanya intinya bertanggung jawab Intinya PR itu Mengkomunikasikan bahwa Perusahaan akan bertanggung jawab Terhadap dampak dari Produknya itu Gitu ya Nah Satu bagian dari komunikasi Kedua adalah hubungan dengan masyarakat Kemudian ketiga PR adalah Penjaga citra Sebuah perusahaan Itu tugas utama PR Menjaga Nama baik Perusahaan Gitu ya Kalau misalnya Kinerja Pertamina itu Kemudian Mencemari lingkungan Kalau tidak ada PR Maka Citranya jadi buruk Pasti Wah Pertamina Merusak lingkungan Pertamina Membahayakan Penduduk lokal Gitu ya Nah tetapi Dengan ada PR Dikatakan bahwa Pertamina akan bertanggung jawab Jangan khawatir Nanti kita akan Perbaiki lingkungannya Akan ganti Kerugian Masyarakat Nah tentu itu Citra perusahaan Tidak akan Buruk Begitu ya Tidak akan menjadi Buruk Kemudian yang keempat PR adalah Gerbang pertama perusahaan Jadi setiap Pengaduan-pengaduan Konsumen Itu nanti Datangnya ke Public relation Oleh public relation Diterima Kemudian diteliti Dan hasil penelitinya Ditindak lanjuti Gitu ya Dengan upaya Bertanggung jawab Dari perusahaan Gitu Kemudian tugas Public relation Juga adalah Menaikan image Ya citra Citra perusahaan Gitu ya Apa Public relation Itulah yang Misalnya Memberikan informasi Kepada publik Katakanlah Kalau suatu Public mobil Gitu Mobil kami ini Sudah memakai Teknologi yang Jauh lebih canggih Dari sebelumnya Jauh lebih aman Jauh lebih cepat Misalnya Gitu ya Nah itu bagian PR Yang menjelaskan Selain tentu Ada marketing Ada advertising Nah ini ada tiga nih Public relation Marketing Advertising Itu nanti akan dibahas Gitu ya Itu nanti akan dibahas Tapi yang Jadi Pembahasan di semester ini Mata kuliah ini Adalah public relation Apa bedanya nanti Public relation Marketing Dan advertising Itu akan dibahas nanti Ya Anda nanti bisa pilih Tugas untuk Mengupas perbedaan Antara Public relation Marketing Dan advertising Misalnya gitu ya Itu menarik juga Oke Kemudian Yang keenam adalah Apa itu PR Itu PR itu Memberikan pengaruh Atas setiap kebijakan Jadi PR Selain mengkomunikasikan Keluar Juga mengkomunikasikan Di dalam Antara lain adalah Ke atas Ke kebijakan Ke direktur Gitu ya Mengkomunikasikan Memberikan pengaruh Kepada direktur Kepada Pemegang Kewenangan Gitu ya Kebijakan Gitu ya Memberikan pengaruh Misalnya gini Misalnya Pertamina Akan Katakanlah Menutup Apa Eksplorasi Di Tempat Yang terjadi Kebocoran Itu Gitu ya Nah Namun Hasil penelitian Dari PR Ternyata Itu tidak perlu Ditutup Hanya Dibetulkan Saja Pipanya Misalnya Dan Kemudian Produksi Bisa dilanjutkan Seperti itu ya Jadi PR itu Bisa komunikasi Keluar Menjelaskan Dan kemudian Membuat image Yang baik Bagi perusahaan Tetapi PR juga Bisa Mengkomunikasikan Di internal Ke atas Misalnya Mempengaruhi Setiap Kebijakan Itu apa Itu PR Terimu